Coba bro, coba bro, misalnya ini ya Ngajak orang Para yang nonton episode kali ini Buat subscribe Youtube e-commerce itu gimana dalam bahasa Jepang? Hai, semuanya, hajimimashite Samu tomoshimasu Selamat hari ini Terima kasih telah menonton e-commerce Podcast terima kasih Terima kasih Jangan lupa Subscribe itu apa ya? Subscribe Mudah-mudahan bener ya, gue gak pernah Bikin Youtube bahasa Jepang nih Kira-kira seperti itu Nanti masukin jadi teaser ya Sebenernya Lu tuh sedang dimanfaatin Sama si pembicara Atau si penjual buku atau si motivator Tapi lu gak sadar Karena lu berpikir bersama-sama Kita bisa sukses gitu kan, gue dengerin dia punya materi Gue praktekin, gue bisa sukses gitu Nah, gue gak Tahu bahwa ternyata ya Sebenernya kesuksesan dia disebabkan oleh gue kan Terus membeli kelas dia, terus membeli buku-buku dia Terus menerus Buka rahasia Gak boleh ya? Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Episode kali ini spesial Gue kedatangan temen gue Padahal gue baru beberapa hari yang lalu ketemu dia di eventnya dia sendiri Terus gue undang dia ke Mers Room Samuel Ray Halo Ini lu dikenal sebagai content creator dan juga penulis ya bro Yes, dipanggilnya Ko Sem Dipanggilnya Ko Sem Dipanggilnya Ko Sem Iya, dipanggilnya Ko Sem Kenapa gak Mas Sem, Om Sem, Pak Sem Karena tongklongannya begini pak Kalau dipanggil yang lain gak cocok Gak cocok ya? Gue dipanggilnya Om, kalau gak Mas tuh Itu faktor U pak kayaknya Tapi untung gak dipanggil pak sih Kalau gue dipanggil pak tuh agak-agak Gimana ya? Kalau pak itu kesannya tuh Berjarak mungkin ya? Bukan Tua Kayaknya akrab dengan diabetes Asam murat Nah kalau di kantor pada manggil atasannya pak, pak gimana Om? Ya itu, akrab dengan itu penyakit-penyakit itu tuh Ini kita stand up comedy apa podcast nih pak? Semi-semi Thank you Andri dan Mers Room Dan tim e-commerce for having me Wah iya bro, sama-sama Justru kita yang seneng lu bisa datang kesini Ini kan lu salah satu content creator yang namanya lagi hits nih Wah thank you, thank you Nah cuman Gue mau ngundang lu sebenernya pengen denger cerita lu nih bro Kan kemarin lu ngundang gue ya ke grand launching buku lu nih Anak kantoran nih Udah bisa dibeli ya di Gramedia ya Yes Gila, kapan lagi buku lu tuh ada di Gramedia Kalo ada di Gramedia udah kedua kali Kalo di Mers Room justru gue lebih bangga nih bisa masuk Mers Room Gila, gue justru yang harus thank you sama lu Gara-gara lu muka gua ada di Gramedia Kan gua bilang muka gua ada di Gramedia Jangan-jangan tahun depan bukunya Andri Gimana Apa perlu kita tulis buku ya Komen, komen, komen Gua tulis buku gitu ya Paduan apa gitu by e-commerce gitu kan seru juga ya Boleh juga tuh Ya soalnya kemarin juga di kejar-kejar sama editor Gramedia Nah bro, gue pengen ngobrol ya tentang karir journey lu Kan lu gak mungkin dong dalam sekejap tiba-tiba jadi seperti KOSEM Itu kan personal lu ya KOSEM yang sekarang kan Nah Gua lagi buka profiling ini lu Gua menemukan hal yang menarik Sebelum ini ya experience kerja lu Gua ngeliat di bagian education High School Science IPA Iya IPA Kalau orang Indonesia ngomong IPA ya Di sini sekolah lu tuh di Kolegio Platao Brazil Kolegio Platao Brazil Oh gitu aja Ada sangaunya dikit Oh ada sangaunya dikit Bahasa Portugis soalnya Hmm Gak umum bro Iya Orang Indonesia Apalagi Cindo Koko-koko gitu ya Koko-koko Sekolah di Brazil Ngapain lu sekolah di Brazil Oke jadi cerita dikit kali ya Gua tuh SMA kan di Ini kita boleh sebut kenara kasih Boleh Gua SMA di Penabur Ehm Dan gua Mungkin Salah satu yang Bisa dibilang tidak Tidak sukses lah Sekolah di Penabur Karena Lu gak nek kelas itu gimana? Gua secara akademis kurang perform lah Gitu Gua Kan biasanya kalo Penabur tuh Kompetitif banget di akademisnya Gua tahun kedua itu Maksain masuk IPA Karena gengsi Ya kan Wah lu masuk Ehm Berarti kan Lebih Lebih pinter Lebih Lebih disayang guru lah Akhirnya gua nyoba Masuk IPA Di kelas dua itu gua gak terlalu Perform Nilai gua berantakan Tapi Ada satu dua mantap pelajaran yang gua Happy Salah satu bahasa Inggris Terus Gua 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 bagus banget lah bahasa Inggrisnya Dulu gitu Kalo ulangan tuh Selalu paling depan Ehm Maksudnya Submit ininya Submit hasil ulangannya tuh Langsung paling pertama Dan segala macem Terus Di tengah-tengah gua gak happy itu Ada Ehm Satu lembaga kursus bahasa Inggris Dia datang ke sekolah Menawarkan Beasiswa Coba mau coba gak? Kamu bahasa Inggrisnya bagus nih Kamu bisa dapet beasiswa ke Amerika Ke Amerika Ke Amerika Belum ceritain Brazil nih Belum ceritain Brazil Oke Habis itu Kita tes ikutin proses dia segala macem Singkat cerita gak lolos lah Karena ternyata kuotanya sedikit sekali Ternyata itu hanyalah sebuah kamuflase marketing ya Jadi dia mengajak anak-anak Seakan-akan bisa dapet beasiswa Tapi ternyata Oh di akhirnya Ya beasiswanya terbatas Hanya 1-2 anak Yang lain bagaimana kalau ikut Tapi berbayar mau gak gitu Nah karena Strateginya gitu pak Baru SMA udah diboongin Jadi Akhirnya Kita coba cari alternatif yang lain lah gitu Nah ini ada satu Ini bagus juga sih buat teman-teman Yang mungkin ponakannya Mau keluar negeri Ada organisasi-organisasi kayak Alliance Club Rotary Club Ini mereka sebenarnya Dibilang ormas Mungkin kalau bahasa kita ormas gitu ya Cuman Ormas Tidak anarkis gitu Ormas yang Perkumpulan Mereka tuh Suka melakukan hal-hal positif Buat Masyarakat lah Kayak kalau di Indonesia Dia bangunin MCK Di perkampungan Dia bangunin rumah-rumah Buat orang kampung Nah terus salah satu kegiatannya tuh Dia Tuker-tukeran Member Anaknya Anaknya dari Anggota Club ini Alliance Club Dituker Misalkan gue Alliance Club Rotary Club Jakarta nih Ada Rotary Club Brazil Kita exchange you anak kita gitu Kamu tinggal di rumah Anak saya tinggal di rumah kamu Anak kamu tinggal di rumah saya Nah jadi gue ikut program Pertukaran pelajar kayak gitu Selama setahun Di Brazil Nah ini Kalau teman-teman Berhasil lolos tuh Bener-bener free Jadi bener-bener gratis Bahkan lu dikasih uang saku Di bulannya Terus Lu tinggal bayar tiket pesawat doang Gitu Tunggu-tunggu Ini tukerannya berarti Antar orang tua nih Antar orang tua Jadi pas gue pulang Ada anak Brazil Tinggal di rumah Sekitar 3-4 bulan Sekolahnya di Pembangunan Jaya Dimintaro kan rumah gue sana Bapak Umar gimana Ngomong sama orang Brazil Ya Untungnya bisa bahasa Inggris sih Untungnya bisa bahasa Inggris Cuman ya Apa namanya Lebih ke culture shocknya kali ya Bapak Umar gue lumayan Mungkin mereka konservatif Terus religius gitu ya Dapet anak Brazil yang tiba-tiba Wah sudut pandangnya beda Segala macem Jadi Ya anyway Ini sih Jadi pengalaman juga lah Buat keluarga gue gitu Hosting anak luar negeri gitu Di rumah Iya 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 Kaget dong bokam nyokap lu Pagi-pagi bisa apanya bukan selamat pagi Tapi boom dia Bongjia 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 Bukan bom Selesaian tapi bom kan Terus bom Tapi M itu di Brazil baca ng Oh bom Terus D kalo di depan jadi G Bongjia Bongjia Oh Ini podcast yang pertama kali nih gue ngomongin ini nih Di podcastnya asik juga nih Ya tapi lucu lho bro Random ya Lu tukeran gitu kan Gak kepikiran lu Iya karena gue Ya bisa dibilang gue mungkin melarikan diri juga Dari realitas sekolah yang gue merasa gue Gue gak terlalu happy nih di sekolah Dan Dan waktu itu juga ada assurance dari si Dari si Rotary Club bahwa Kalo kamu pulang Nanti kamu gak usah ngulang SMA Kamu ambil aja paket C Jadi gue pulang tuh Langsung gue kejar paket C Paket C ini buat temen-temen yang gak familiar Jadi kayak semacam Lu kursus singkat crash course Terus lu dapet ijazah Secara SMA lah gitu Nah dengan itulah gue kuliah kayak gitu Iya 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 Gila bro Terus di Brazil gimana bro? Di Brazil Brazil kan yang gue tau ya image nya ya Kalo gue kayak nonton di Fast Furious 5 gitu kan Wah party This is Brazil Ya this is Brazil Terus ceweknya kan juga seksi-seksi gitu Iya Itu dimananya Brazil Jadi Brazil itu Kebagi dua lah Antara Northern State Yang di TV-TV itu Si Dominic Toretto itu Sama Southern State nya Nah Northern State nya itu yang glamorous Yang kita lihat di film-film Pantainya panjang Yang Copacabana Copacabana Pauja Sukar Nah kalo di selatan Itu Brazil Yang kita suka lihat di supermarket Ayam-ayam dari Brazil Produce-produce dari Brazil Itu pertanian dan peternakan Jadi Brazil itu juga mungkin Gak banyak yang tau Terkenal juga Farming nya Mereka sangat advanced Agriculture nya Nah gua Sayangnya tidak ke yang utara tadi bro Gua di selatan Berarti dimana tuh? Brazilianya daerah State nya namanya Parana Oh oke Parana Gak tau kan ya Gak tau Gak tau Sao Paulo Iya Tapi ada juga sih Sempet trip juga ke Sao Paulo Ya memang Memang bagus sih Bagus ya Terus disana ngapain aja Selain sekolah Disana Kan disana jadi programnya tuh Tiap 4 bulan sekali gua pindah rumah Karena gua harus Immersive ke dalam culture Anggota-anggota klub nya lah Jadi siapa yang Anggota Rotary Club Yang mau buka rumah buat gue Buat ngasuh gue gitu Ya gua bisa Bisa pindah tiap 4 bulan sekali Jadi menarik sih Karena 3 keluarga itu Keluarganya beda semua kan Brazil itu kan juga melting pot ya Kayak US Jadi banyak orang imigran juga Keluarga pertama gua tuh orang Ukraine Jadi mereka migrasi Dari Ukraina tuh perang dunia kedua Datang ke Brazil Tinggal situ Yang kedua tuh keluarga Italian descendant Jadi tiap hari makan Apa Macaroni pasta gitu ya Yang ketiga tuh Kulit hitam Negro Jadi Ya disana ya sekolah Nah mungkin yang gua rasakan Banget ya disana tuh gua Ngebuka mata gua lah Karena gua datang dari Sebenernya keluarga yang cukup Tadi gua udah bilang ya Konservatif Religius gitu Begitu nyampe sana tuh Ya yang lu bilang bener Party hampir tiap weekend Berarti ikut party juga tuh Ikut Berarti ini Imersif kan Pindah ke Brazil ini Membuka sisi liar lu Bisa dibilang kan Ya I wouldn't say Jadi liar banget sih Cuman maksudnya Ehm Apa Oh ternyata Ada Karena gua berangkat dari Keluarga yang sangat Ini banget bro Tiap minggu ke gereja Ya terus Tapi disana kan juga religius bro Disana religius Tapi kan KTP bro Ibaratnya Ya udah lu Abis dari gereja sore Kita party makan barbecue Sampai mabuk-mabukan Ya silahkan Ya 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 Kayak gitu Jadi apa namanya Ehm Oh eye opening lah Eye opening bahwa Lu tuh gak Cuman Dunia gua tuh gak sebatas Daun Daun kelor gitu Maksudnya Sempit banget lah Pemikiran gua sebelum keluar gitu Ngeliat Akhirnya ngeliat bahwa Oh ada ya orang-orang yang hidup Dengan gaya yang berbeda dari gue Ada orang-orang yang punya Sudut pandang bahwa Oke It's okay By seventeen To lose your To lose your virginity to your boyfriend Misalkan gitu It's normal gitu ya Sementara kan kalo di Komunitas gua Yang namanya Ya gereja ya Kalo bisa dikekep ditahan Sampai menikah gitu kan Ini Tapi ini arahnya jadi kesini nih Ini gak apa-apa nih Gak apa-apa nih Gak apa-apa Gak apa-apa loh Kan ini kan cerita lu Ngobrol ya Taman hidup lu bro Iya Jadi Buat gua sih Itu sih Jadi kayak eye opening Terus gua jadi lebih Belajar Buka mata ke Bahwa Ya ada Gak ada bener salah gitu loh Susah lu mau bilang Apakah kemudian lu bilang Semua orang Brazil Berdosa gitu kan Atau punya Apa Ada orang yang lebih suci dari mereka gitu kan Susah ya gitu Karena itu Their way of life Jadi ya gua belajar Lebih open minded aja sih Hmm Sama Perbedaan gitu Sempet itu pacaran bro Amo cewek Brazil Nah Sayangnya tidak sempat Sayangnya tidak sempat Apa ya Mungkin kendala bahasa Terus juga gua Disana kan cuma setahun Jadi kayak Apa ya Banyak yang gua mesti Inilah Sesuaikan gitu Gua mesti belajar bahasanya juga Ikut sekolahnya juga Banyak kegiatan juga disana Jadi Belum Belum sempat Tapi nanti Iya Iya Belum sempat udah Belum sempat lagi Iya Nah terus Lu berapa setahun tadi ya Setahun Udah lu pulang Setahun pulang Setahun pulang ke Indo Habis itu Ngobrol sama orang tua gitu Kayaknya kepengen coba Keluar negeri lagi Waktu itu kepengen ke Australia Karena gua tuh suka Desain grafis sebenernya Gua suka Gua suka ngeblok Gua suka bikin Desain grafis Keluarga gua kan Seni ya Jadi dari Art Apa namanya Ini ku jadi Jadi bingung mau cerita dimana Sebentar Jadi Jadi keluarga gua sebenernya Dari Mata pencahariannya itu Dari seni Kami bikin frame bro Bikin bingkai Bingkai Kayak gini-gini gambar di frame gitu Nah jadi sering Waktu kecil tuh ketemu Pelukis Seniman gitu Dan Apa Penulis juga ada beberapa Jadi kayak Ada rasa tertarik sih sebenernya Kesitu gua Seneng desain grafis Seneng gambar Seneng nulis Nah pas balik dari Brazil tuh Kepengen Kuliah desain grafis Oh Di Australia gitu Ada satu sekolah Billy Blue namanya Gak tau Temen-temen tau apa gak Cukup terkenal lah waktu itu gitu Abis itu Dana terbatas Orang tua Karena Australia Tahun 2007-2008 Sudah lagi tinggi-tingginya lah Dolarnya Cost of livingnya juga lebih tinggi Akhirnya kita coba cari-cari alternatif Dapet lah si Ritsumeikan APU ini Tempat kuliah gua di Jepang Nah mereka itu Kuliahnya Modelnya Apa namanya Jadi mereka tuh International School Di dalamnya itu Ada 50% Mahasiswanya orang Jepang 50% Mahasiswa asing gitu lah Dan mereka ada kuota-kuota tertentu Untuk negara-negara berkembang Kayak kita Jadi mereka Ada kuota lah Untuk mahasiswa Indonesia Cukup banyak Kalau mau beasiswa Bisa gitu Jadi akhirnya gua apply kesana Long story short Dapet Beasiswa 50% Tuition reduction Jadi diskon Uang sekolahnya Udah berangkat kesana Oh oke Ini berarti Full ngomong Jepang Nah kalau disana Bisa Bisa gitu Bisa full ngomong Jepang Kalau lu kuat Bahasa Jepangnya Cuman karena gua gak kuat Jadi kita Ngambil yang bahasa Inggris Kuliahnya Tapi sambil kayak Sekolah Belajar bahasa Jepang juga Di sekolah gitu Oh Tapi tetep berarti bahasa pengantarnya Bahasa Inggris Bahasa pengantarnya bahasa Inggris Oh Oke Gitu Ini di kota mana nih? Kotanya namanya kota Bepu Kalau disini mungkin temen-temen taunya Ramen Bepu yang di Punok Indah ya Bepu Bepu dimana tuh Bepu Bepu tuh di Jadi Jepang itu kan Kayak pisang gitu kan Manjang ke bawah Si Tokyo, Kyoto, Osaka itu kan di tengah-tengah Nah di bawahnya tuh ada pulau kecil Namanya Pulau Kyushu Nah disitu ada Tau Fukuoka dong temen-temen Fukuoka tau kan Ramen Hakata Ramen Apa itu kan yang terkenal-terkenal dari Fukuoka Nah gua tuh kotanya sekitar 2 jam naik bis lah dari Fukuoka Gitu Berarti lu di bawah ya? Di bawah Gitu Kota gua tuh terkenal Onsennya Jadi kalo temen-temen suka mandi air panas Nah di Oita itu Second most number of hot spring Original Naturally kering hot spring in the world Kalo gak salah ya Second, firstnya tuh Yellowstone yang di US Nah secondnya tuh kalo gak salah si Bepu ini Jadi banyak orang Jepang Orang Jepang stress kan Kerjanya Apa Keras Nah mereka Apa namanya Berobatnya ke Ke Bepu ini gitu Healing ya Lu sering berendam Sering bro kan disana Sampai saking banyaknya tuh bisa masuk ke dalam rumah Lu bisa minta pipa air panasnya Saking berlimpahnya gitu Air panas natural ya keringnya Lu bisa langganan ke Pemdanya lah gitu Iya Itu sering sih Tapi setau gua onsen-onsen gitu Dicampur bro Mandinya Kalau dicampur ada Yang private Cowok-cewek Cowok-cewek pada nyabur kan Enggak sih Sebenernya enggak sih Oh sebenernya enggak Sebenernya enggak Lu ada yang cowok ada yang cewek Cuman di dalam ya Ini ya tanjang bulet ya gitu Cowok-cowok Cewek-cewek Kalo yang campur itu sebenernya lu kayak Sewa private Untuk keluarga misalkan Suami istri sama anak-anak Pake sama-sama gitu Tapi kalo yang umum dicampur Biasanya enggak sih Biasanya dipisah bro Itu Fantasi Orang sini tuh bro Itu kan Diberita ada bro Diberita ya Diberita ada bro Informasi-informasi ada Makanya gua klarifikasi nih Buat lu yang udah pernah tinggal di Kota yang Banyak onsennya nih Iya Enggak sih Kalo dicampur sih enggak Jadi Cuman-cuman iya teranjang bulet Jadi Lucunya adalah kayak Misalkan Pas gua nemenin Papa mertua Dulu kan belum mertua gitu ya Dulu masih papanya cewek gua Pas wisuda gitu ke Jepang Yaudah Sam tolong temenin papaku ke onsen Yaudah gua telanjang bulet sama Si om ini Omnya kaget Kaget Tapi ya memang caranya kan kayak gitu Prosesnya jadi Ini Jadi ngomongin onsen belum enggak apa-apa Enggak apa-apa Siapa tau ini kan Siapa tau lucu Pas waktu itu calon Apa Bapak mertua lu kaget gitu Terus tiba-tiba ngomong Jepang deh Spontan Nani kore Nanja kore Wibu-wibu pada tersenyum nih Kosem ternyata wibu Iya apa Kalo onsen tuh buat temen-temen yang belum tau Jadi konsepnya sebenernya berendem bareng Nah cuman Kebaliknya sama disini Kalo di Indo tuh kan Banyak yang Lu rendeman Lu pake bath bomb Terus lu sabunan di dalam kolamnya kan Sampai airnya kotor Baru abis itu lu bilas pake shower Nah kalo di Jepang tuh gak boleh bro Itu salah Lu bisa di Ya di ini lah Di bully orang-orang sana lah Orang asing nih gak ngerti budaya Jadi caranya yang bener lu Bilas dulu Lu sabunan dulu Keramas dulu Ampe bersih Nah dalam kondisi bersih itu lu baru Celup ke dalam kolam air panas Oh Dan itu bener-bener lu gak boleh pake Baju apapun Lu pake celana renang Misalkan lu malu gitu ya Wah saya orang asing pake celana renang Gak boleh Karena celana renang itu dianggap kotor Ada mungkin ada Apa Rambut atau apa disitu gitu ya Sama apa misalkan Lu pake handuk gitu Di dalam kolam lu gosok-gosok badan itu juga gak boleh Oh Karena itu kan ada daki dari badan lu gitu Kayak gitu Oh jadi harus pure ini ya Nah ya lu mandi dulu Gitu Dan disana Dan disana Ini kok jadi bahasa onsennya jadi panjang ya Murah Jadi lu kayak cuman Seratus yen Onsen ini menarik soalnya Kalau gak menarik dipotong aja ya guys ya Menarik onsen ini Menarik ya Ini pake tahun umum loh Iya kan Jadi di Bepu itu Saking banyaknya mata air panas Lu tuh banyak rumah yang gak ada kamar mandinya Karena lu jalan berapa meter Kalau disini kan Musola sama Indomaret kan yang banyak kan gitu kan Iya sama Alfamart lah Amal Alfamart Nah kalau disana tuh onsen Jadi lu jalan Minimal radius 100-200 kilo dari rumah lu Pasti ada onsen Itu pemandian umum Terus 200 meter Terus 200 meter iya Ada pemandian umum Nah ini bayangannya mungkin kayak Spirited Away punya Pemandian air panas gitu ya Jadi lu masuk bayar Bayar itu cuman 100 yen 100 yen itu cuman 10.000-15.000 Ya udah lu bisa Disediain sabun Biasanya towel kita bawa sendiri sih Tapi biasanya ada sabun Shampoo Terus udah lu bisa rendeman Gitu Tapi masing-masing ya Cowok-cowok cewek-cewek Betul itu mitos ya yang bisa campur Umum gitu ya mitos ya Betul Boong banget gitu Boong-boong itu Ya tapi gak tau ya Barangkali ada Viewernya Morsrum yang Pernah nyobain yang campur Silahkan komen ya di bawah ya Mungkin lu belum Mungkin gua kurang gaul gitu Waktu lu gak nemu bro Siapa tau Iya Terus lu 4 tahun disitu berarti belajar apa? Disini Business administration and management Iya Business school sih Management lah Manajemen lah Akhirnya gua nyari yang safe choice Karena Tadi Desain grafis Dipikir-pikir Itu idealisme gua Tapi Ya kayak Orang tua zaman Kita lah pasti bilang cari Kuliah yang bisa gampang cari kerja gitu kan Kalau desain grafis kan mungkin terlalu segmented Terlalu Zoom in ke satu disiplin Jadi dicarinya yang bisnis aja gitu Ya udah disana 4 tahun Business school Apa ya Yang dipelajari ya Ya Mungkin uniknya disana Jadi kita belajar bahasa Jepang juga Terus juga memang kan di grooming Disiapin untuk Lu kalo gak kerja di Jepang Lu kerja di Indo untuk perusahaan Jepang Gitu Jadi memang Ya lu tau sendiri lah Jepang kan Investmentnya banyak kan Jalan tol segala macam Infra Pabrik disini kan banyak Jadi Puji Tuhannya pas balik Ya lumayan Banyak juga perusahaan Jepang yang Bisa Yang terbuka gitu Yang opennya Kamu bisa bahasa Jepang Boleh Ini kesini Jadi jujur memang yang Kepake itu sih Buat temen-temen yang Di angkatan gua juga gua liat Kayaknya kebanyakan bahasa Jepangnya sih gitu Bukan Not so much degree in managementnya ya gitu Kalo Kuliah di US kan Mungkin lu bisa jual nama sekolah lu Terus Wah gua dari business school ini Ini Gua dari Harvard Gua dari Stanford Ya Gua 30 under 30 Itu gak sekolah dong Itu gak sekolah ya Itu penghargaan Oh iya Dan koneksi Gua Gua Ya itu sih Jadi pulang Akhirnya kerja di Eh tapi ini sebelum cerita pulang Ada lagi gak pertanyaan tentang kuliah di Jepang? Kayaknya udah sih bro Udah ya Takutnya gua kalo bertanyaannya lebih jauh gitu Ini jadi Podcast pendidikan nih Iya Sisi Jepang itu kan banyak yang Ntar Jangan lah Jangan Gua merusak karakter lu ntar Jangan 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 Tapi Apa ya Gua tuh memang Secara Apa ya Secara Secara template Bukan template ya Tongkrongannya cupu Cupu emang dari dulu gitu Jadi ya Di Jepang pun Kayak nyari gereja Terus Aneh-anehnya tuh apa ya Paling Sempet Apa ya Gak sempet aneh-aneh Paling aneh-anehnya Pernah Ditilang Pernah kena tilang Ditilang mah gak aneh Ditilang mah gak aneh ya Aneh-aneh yang bandel-bandel gitu kan Iya Salah lu kalo mau gali Beneran gua secupu itu Jadi kayak Kalau yang aneh-aneh tuh Misalnya lu nyobain masuk ke love hotel Iya Yang kasurnya tuh Bisa Bisa bentuk hati Atau bisa goyang sendiri Atau apa Iya Tapi gini sih Mungkin kalo kita bicara kesana Jepang tuh menurut gua Unik karena Itu negara yang tidak ada agama yang Dominan Mereka tidak agamis lah gitu Iya Masyarakat tidak agamis Tapi tertip Gua pernah hilang laptop Di dalam bis Jadi Posisinya tuh Jumat sore Kumpulan dari kampus Gua capek Terus bisnya tuh kayak bis Pariwisata Yang di atas kepala ada rak Oh iya iya Gua songi deh Gua taruh laptopnya di atas kepala Pas turun gua lupa Itu Jumat malem Gua panik dong Ini laptop Bawa dari Indonesia Segala tugas kuliah disana Terus Temen-temen bilang Harusnya biasanya Gak apa-apa Biasanya ketemu kok Kecuali Ya ada orang yang ngambil gitu ya Tapi biasanya kalo Lo tinggal di bisnya Biasanya disimpenin sama supirnya Terus bener Senin Kan Sabtu Minggu tutup kantornya Senin gua telepon Perusahaannya Oh ada nih Ada laptop ketinggalan Coba bisa deskripsikan Terus gua deskripsikan Selifnya warna hitam segala macem Dateng bener Masih ada Laptopnya Jadi Yang gua impress sih disitu Masyarakatnya gak agamis Tapi Lu tuh Aman gitu loh Disana gitu Cuman emang Kayak ada Social Social norms yang lu mesti ikutin Kayak misalkan Dan mereka bener-bener harapkan lu Keep itu gitu Kayak misalkan di dalem bis Gak boleh main Gak boleh angkat telepon Karena lu ganggu orang lain Gak boleh berisik Gak boleh ngomong Gak boleh berisik Di public transportation Di kereta Lu gak boleh angkat telepon Kayak gitu-gitu Jadi selama lu ikutin Aman gitu Nah tapi di sisi lain Ya itu yang Yang lu bilang tadilah Love hotel lah Segala macem Itu juga Menjamur Tapi gimana ya Kalau kita bilang Apakah akhlak itu ada Berhubungan dengan Apa Disensornya hal-hal tersebut Ya ternyata Jepang Membuktikan tidak gitu Ya paradoks kan gitu Yang menjamur Apa Segala keanehan Abnormalitas itu Gitu kan Kalau dari sudut pandang kita Tapi di sisi lain Masyarakatnya sangat teratur gitu Ya Kan ada survei kan Kalau gak salah Kalau Satu negara itu Tidak terlalu Ini ya religius Justru masyarakat itu Jauh lebih tertib Oh Gue lupa survei dimana Lebih tertib Dan juga Secara pendidikan Juga lebih Bagus Lucu kan Menarik Menarik Setikat korupsi juga lebih rendah Kenapa ya Tanya kenapa Tanya kenapa Itu gak terhadap Coba cari-cari Nah bro Gue gak mau Ngomongin kesana Karena agak bahaya Lu Berarti ke Indonesia Ke Indonesia Kalau gue liat di linkin lu Perusahaan lu juga pernah Jepang ya Bank Jepang ya Buah bank di Jepang Tapi kok human resource As hire deh Bukan Management business Ya gue tuh Dulu punya idealisme Inilah Karir ideal buat gue Itu gue pengen ngajar Gue pengen ngasih training Karena gue pikir Gue suka Suasana kelas gitu loh Jadi Gue juga dulu termasuk penikmat Kelas-kelas motivasi Ikut-ikut kelas motivator gitu ya Seminar-seminar Gue sempet Ikut lah Dan Pada saat itu ya gue Ya tentunya tidak tahu ya Bahwa ada bisnis dibaliknya Dan kemudian kita Jadikan Target untuk jualan buku Dan segala macam Seminar gitu Bayar mahal bro Betul Kan gue biasa kelas yang pertama Yang gratis Karena abis itu kan bayar-bayar Oh iya biasa ada layer-layernya Nah biasa kan Jadi ngomongin bisnis orang Biasanya ada layer-layernya Nah gue Dulu Ya terus Terus kemudian di Pas kuliah tuh gue Part-time di Beberapa Perusahaan pendidikan Jepang Jadi kan ada yang Apa namanya Bimbel-bimbel Jepang Yang logonya Kayak orang Cemberut itu Kamu disitu juga ada ya? Disitu Dari situ Oh iya bener ya Dari situ kan Namanya Kumon Oh boleh ya disebut ya Namanya Kumon Namanya Kumon Nah gue part-time disitu Terus juga Pernah bikin kayak kegiatan Camp Summer camp Buat bocah-bocah Jepang gitu Anak-anak umur 7 tahun 5 tahun gitu Kita ajarin Ngomong bahasa Inggris Gitu ya Jadi gue seneng Environment kelas Terus gue pikir kalo kerja Kantoran Yang banyak Ada learning-learningnya Itu dimana? Ya di HR Gitu Nah gue Sempet sih Nyari kerja di Jepang Tapi Tidak seberhasil Teman-teman gue Yang pada dapet Gue akhirnya dapetnya Di Indo Dan di company yang ini Ya mereka Terima gue lah Untuk jadi Divisi HR Ya gue Gue pikir Agak-agak idealis juga sih Gue pada saat itu Untuk ngomong Saya mau di HR gitu Padahal belum punya pengalaman apa-apa Sebenernya mereka kan pengen Utilize bahasa Jepang gue Buat bisa Apa Meet new client gitu ya Sales BD role gitu Tapi gue bilang Saya maunya di HR kalo engga Ngga apa-apa Ngga usah Jadi akhirnya yaudah Didapet sih Gitu Kesempatan di HR ini Gitu Iya 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 Berarti lu bahasa Jepang Lancar dong ya At one point kan gue JLPT kan JLPT tuh kayak tufelnya bahasa Jepang Gue JLPT 2 sih Itu apa tuh maksudnya JLPT? JLPT tuh level paling susah tuh level 1 Paling mudah tuh level 5 Biasanya kalo Enthusiast, hobiist Orang Indo belajar bahasa Jepang Biasanya level 4, level 3 Kalo gue waktu itu memang di 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 Untuk bisa survive Di business environment Jepang gitu Dan Ya udah waktu itu Gue level 2 Tapi ini 2012 ya Cerita 2012 Kalo sekarang suruh ngomong Jepang Ya paling Hai hai arigato Ya pelan lah Hai arigato mas Semua orang bisa Dari jaman orang Nonton OSIN Kita test aja Nonton OSIN ga lu dulu Gue sensei ya Sensei ya masih nonton Sensei ya emang gue juga nonton Gue juga nonton Gue lebih ini lagi Coba bro coba bro Misalnya Misalnya ini ya Ngajak orang Para yang nonton episode kali ini Buat subscribe Youtube e-commerce tuh gimana dalam bahasa Jepang gue Kapan lagi Dia ngomong bahasa Jepang Ngomong bahasa Jepang Nggak pernah kan Konten pake bahasa Jepang Oke Oke Gitu Oh Berarti lu emang ini ya pengen ngajar Lalu Ya lu Akhirnya dapet nih Divisi HR Di bank ini nih Di bank Jepang ini nih Tapi ya namanya karir kan Apa yang kita expect sama kenyataannya kan Suka beda Iya kan Gue memang di tahun-tahun pertama tuh Justru banyaknya ke dapet Pekerjaan dibalik layar Administrasi Terus Apa Lebih ke planning Project management Jadi Lama-kelamaan Sebenernya Kalau dilihat portfolio karir gue sekarang tuh Kebanyakan PM sih Kebanyakan PMO Role Tapi untuk HR ya Bukan PMO produk kayak teman-teman teknologi Iya Tapi kayak misalkan HR mau adain survey Engagement survey Atau mau bikin social media baru Atau ada project apalah Yang dijalanin di HR Biasanya gue pegang gitu Culture and engagement Project and process improve Improvement Lu banyak di Banyak di Banyak di ini ya Financial ya Banyak di finansial Bawaannya emang Finansial terus Kalau Karena udah Lahir di bank gitu kali ya Mungkin lakunya di bank juga Iya 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 Bener bener Terus akhirnya lu di 2021 Lu nyobain di perusahaan startup bro Dan masuk Jadi seorang employer branding manager Dan kalau gue denger-dengar Katanya Pas lagi lu masih disini Lu katanya Gak suka Lu benci sama e-commerce ya Nah bukan benci sih bro Bukan benci bro Kalau benci kan secara aktif Gue berusaha Menghancurkan gitu kan Kalau benci Kalau menurut gue Kalau gue sih lebih ke netral dan Nah makanya gue tanya kan Pas gue undang lu ke podcast gue Menurut gue Hubungan gue sama e-commerce Pada saat itu awkward Awkward Menurut gue Menurut lu kan engga kan Menurut lu lu bilang Gue bahaya kok sama orang-orang gitu kan Bahaya kan Ternyata kan setelah ketemu begini kan Bahaya kan Tapi waktu itu kayak Misalkan Ada Isu Ada Happening nih Yang terjadi di dalam perusahaan Yang kita sebenernya gak pengen nih Keluar nih Kalau bisa jangan ke-blow up nih Tapi ke-blow up gitu ya For one reason and another Jadi Lebih ke Lebih ke apa ya Kita pengen nih sebenernya kolaborasi Karena kayaknya asik nih Kalau Company gue sama e-commerce Bisa bikin konten bareng Tapi Di sisi lain juga Gimana ntar kalau gue masuk pemberitaan yang kurang positif nih Oh Dengan e-commerce gitu Berarti lu lebih apa Lebih ke ketir Mungkin lebih Iya Ibaratnya Oh e-commerce ada story Gue buka Satu-satu gue cari nama company gue Oh kalau gak ada Yaudah Tenang gue tidur nyenyak Berarti tiap hari kayak gitu dong lu Ya Employer branding Monitoring lah Monitoring Employer branding manager Yang Ya lu harus menjaga Sambil monitoring Menjaga ini Branding Employer branding Bener Bener Tiap hari kayak gitu lu Wah Apa nih apa nih apa nih Iya sih Iya sih Kan gak cuman gue doang kan Jadi di kantor kan ada tim PR juga Ada tim Markom juga yang ngeliatin Sama kadang-kadang ya dapet-dapet aja dari Siapa Dari temen Tapi Gimana ya Mungkin Secara internal kan juga kita punya knowledge kan Sejauh mana kita bisa Change something gitu kan Kalau masuk e-commerce kan mostly It's about change That needs to happen with the company Apakah itu policy nya Apakah itu leadership nya Apakah itu Apa Sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan biasanya kan Nah kan kita juga punya Punya knowledge gitu Sampai sejauh mana sih sebenernya Kita bisa ngubah nih Misalkan ada tuntutan dari Dari netizen Melalui e-commerce Harus begini-begini-begini Ya Kita juga Kadang gak bisa berbuat apa-apa bro Karena memang Ehm Misalkan itu sudah diputuskan dari pusat Atau misalkan itu sudah Ehm Itu bukan Sesuatu yang Yang Jadi prioritas perusahaan saat ini Gitu Hmm Jadi kadang-kadang ya Udah gue menunggu dalam diam Sampai isunya surut sendiri Oh gitu Jadi pasrah doang ya Pasrah Apalagi pusat jauh ya Gak jauh sih sebenernya Gak jauh Tapi kan tetapnya hitungan luar negeri Begitulah bro Sama-sama tau lah Begitu Lalu dua tahun disini ya Cuman eh tapi kan gini bro Gue penasaran Tapi ada gak dari sekian banyak Misalnya masukan-masukan atau input Atau berita-berita yang Naik ke story Ada perubahan di policy atau Apa gitu di company Selama lu kerja dua tahun itu tuh Paling kita coba Apa ya Kalau dari gue ya Gue mencoba lebih kayak Biar organisasi gue tuh ada Ehm Suaranya juga Di media sosial Karena sebelum gue dateng tuh Instagramnya gak ada Terus karir websitenya juga Gak 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 inilah Out of date lah gitu Gak updated Jadi gue coba paling Melakukan apa yang gue bisa lakukan Di Di piring gue sendiri Gitu Karena kalau kita bicara ngubah policy Ngubah kebijakan kan Ada manajemen disitu Segala macem jadi panjang gitu kan Kalau gue paling gue mencoba Minimal Ehm Ada suaranya kita juga lah Di media sosial gitu Meskipun Meskipun gak Mungkin jawab-jawaban Sama kalian gitu Tapi kayak yaudah At least Ada presence Kita dulu disini Ehm Minimal untuk Karir-kariran Untuk nyari kerja Untuk internship Di company gue Ada Tempat untuk Orang-orang bisa Ngobrol sama kita lah Gitu Jadi fokus gue sih Lebih kesitu Kemarin Ehm Lu kan tradisional Karir kerja Maret 2023 ya Ehm Berarti kan belum lama masih tahun ini Belum lama Tahun ini 2023 Lu mulai ngonten Apakah Pas masih kerja Seperti ini Atau setelah itu Atau gimana sih? Gue tuh mulai ngonten 2019 Oh lebih lama lagi Jadi way way before Gue mulai ngonten tuh Justru bukan di Bukan di Apa Bukan di Youtube Tapi di Instagram Dulu jaman Instagram story Instagram story kan Dulu sempet jadi Ini ya Go to nya gitu Kalo kalian buka Instagram Cari story Cari story bener Sekarang kan udah Kepecah sama Reels Sama platform TikTok juga Hmm Nah gue tuh dulu modelnya 2019 Pulang kantor Gue buka Q&A Terus gue Tanya jawab sama netizen Tunggu 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 Sebelum kesana Hmm Lu mulai start di followers berapa? 700 800 Berarti kan 700 itu kan Dari IG pribadi Iya kan IG pribadi kan Yang sampai sekarang masih lu pakai Sampai sekarang masih gue pakai IG pribadi Username nya gak gue ganti Iya Kayak nomor togel 789 Itu kan Berarti masih circle pertemanan lu dong? Awalnya iya Lu buka Q&A buat temen-temen lu jadinya? Iya awalnya iya Tapi gue tuh Karena gini Karena gue Buka Q&A nya kan mungkin spesifik ya Gue langsung Gue langsung masuk ke niche Karir Hmm Terus gue Yang gue jual adalah Gue nih Professional HR Kerjanya udah 8 tahunan Something Pada saat itu Coba kalo ada yang mau tanya-tanya Soal karir CV Interview Dan lain-lain Silahkan gitu Dan little did I know Gue gak tau Pada saat itu Ternyata ini niche yang lumayan bagus Kalo lu sebagai content creator pengen growing Karena semua orang butuh kan Career advice Iya Disini susah gitu Untuk kita dapetin career advice yang bagus Jadi Ternyata niche gue pas waktu itu Oke Di IG tapi Di IG IG story Terus pelan-pelan mulai bahas lah Ya apa Menjerempet juga ke zona-zona berbahaya Kayak misalkan Selingkuh di kantor Iya Terus Apa Mendingan Mendingan kita Ini Bahasa gue sama follower gue Sate kambing Jadi mendingan piara kambing atau Membeli sate kambing Lu ngerti gak? Gak ngerti gimana Gak ngerti ya Coba jelaskan Jadi ini gue Bagaimana caranya biar tidak tersensor video ini Biar tidak ter-takedown Emang video kita bisa di-takedown Gak bisa ya Gada-gada ngomong sate kambing Apa namanya Fenomena perselingkuhan lah Lu Membeli Jasa layanan Kalau ngomong seks ke ini gak sih? Enggak, gak apa-apa Gak apa-apa Ngomong kasar aja gue sering Gak apa-apa Gak apa-apa Iya Lu membeli Apa ya Lu mau beli seksual service Gitu Atau lu Memelihara Kambing Sugar baby Sugar baby Sugar baby Ani-ani Ani-ani Nah itu gue bahas lah salah satunya Yang menurut gue cukup sensasional pada saat itu Jadi Orang pada cerita lah Kenapa gue prefer One over the other Gitu ya Kenapa gue Ada juga yang jadi sugar baby Kenapa gue mau dijadikan sugar baby Dan segala macem Jadi Segala macem fenomena Kaum urban lah Fenomena Jakartans Yang memang terjadi gitu Jadi Jadi dibahas aja disitu Gitu sih growingnya dari situ Iya Jadi lu pernah Ada satu masa Conten lu tuh kayak si ini Tau Rachel Goddard gak Gak tau Gak tau Dia tuh suka buka Q&A Kayak gitu-gitu Menyak curhat-curhatan Kayak begitu tuh Oke 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 Orang Indo Orang Indo Cewek Kayaknya sih at one point Semua orang growing Strateginya Mirip-mirip gak sih Dari 2019 Ke 2021 Iya Tapi dia masih mempertahankan Konten itu sih Jadi ada satu hari ada Konten dia kayak begitu Oh lu growing so gara-gara gitu ya Ada yang kayak gitu Terus ada lagi Mungkin ini less controversial Tapi juga lumayan blow up Gue posting gaji orang Jadi ada Q&A box Gue buka aja Gue bilang Lu kerja dimana Posisi lu apa Gaji lu berapa Jadi Company-nya gak dikasih Company-nya Company-nya waktu itu Gue belum ngerti Jadi Ada juga yang kasih liat company-nya Company-nya lu kasih liat Kasih liat Waduh Tapi accountnya belum segede sekarang sih Dulu masih kayak 50k something lah Itu Itu juga salah satu Apa Kayak dalam seminggu Nambah follower 5.000 10.000 gitu Ya itu Good old days Good old days ya Hahaha Tapi kenapa akhirnya lu switch Personal lu Karakter lu Kayak sekarang Yang lebih kalem Lebih Ya sekarang kan lu lebih ke ini ya Ke family banget Iya family Keuangan ya Iya keuangan Lalu juga ada konten Tentang full living Iya Kenapa lu akhirnya switch ke sana bro Gue tuh mungkin Kan 2020 pandemi ya Terus 2020 gue punya anak juga 2019 gue punya anak 2019 gue punya anak 2020 pandemi Terus gue kayak ngalamin semacam Spiritual Bukan spiritual Financial awakening Oke Jadi 2020 mungkin temen-temen juga banyak yang ngalamin Apa Buat temen-temen yang masih bekerja di tahun 2020 Dan Mungkin banyak juga yang kena dampak lay off Tapi buat temen-temen yang kerja dan punya income Itu masa-masa dimana kita gak bisa spending kan Gak bisa keluar rumah Gak bisa keluar negeri Gak bisa jalan-jalan naik pesawat Jadi uangnya banyak Tersimpan Nah pada saat itu Gue mulai mikir Tentang Ini nih Masa-masa setelah kerja Ini gimana gitu Masa-masa Oh masa pensiun Kalau gue pensiun gitu ya Selesai kerja gimana Nah gue ketemu beberapa video dari YouTube juga Ada satu creator orang Surabaya Dori Prayogo Itu bahas tentang Financial independence retired early Fire movement Hidup frugal Untuk mencapai bebas finansial Nah gue Sama istri gue Ya istilahnya kita Binge watching lah Itu semua gitu Dan itu jadi Jadi vision baru kita berdua gitu Kayak Oke sekarang Karena Karena kami berdua kan kerja kan Sama-sama ngantor Gue di HR Dia di marketing Dan sama-sama Lumayan sukses karirnya lah gitu Mungkin kalau dibilang Apa by definition of Apa Grade-nya di kantor Atau jabatannya Ya kita Sedikit lagi VP lah gitu Iya Jadi lumayan Lumayan sukses Dan lumayan pusing juga kan Lo tau gitu kan Perusahaan Perusahaan multinasional Jabatan senior Berarti Responsibility juga banyak gitu Iya Nah pas pandemi Kita juga Ngalamin yang Namanya puyeng gitu ya Ngurusin anak Sambil Zoom meeting Ya teman-teman pasti tau lah Ngerasain lah Jadi Kayak disitu Ngerasa Bisa gak ya Ini berbeda gitu Realita baru Buat kita Kalau kita Seandainya lebih hemat Seandainya lebih Giat lagi menabung Kencangin lagi Income kita Dari misalkan Medsos Atau dari Kantor gitu ya Bisa gak kita retire lebih cepat gitu Terus gue Yaudah gue hitung-hitung Pada saat itu akhirnya Kita punya mimpi Gue umur 35 Mau Free deh Gue mau bebas finansial gitu Bebas finansial ini maksudnya Bukan gue Buka bisnis Atau gue Punya downline banyak Buka MLM atau apa gitu ya Tapi maksudnya bener-bener Uang yang gue kumpulin Gue punya cukup Untuk Gue bisa sustain lifestyle gue Sampai gue Akhir hayat gitu lah Kayak gitu Dan Yaudah singkat cerita Hitung-hitung Di umur 3-4 kemarin Tercapai Terus jadinya memang Sekalian pivot juga kontennya Karena kontennya juga Gue sekalian ceritain lah Journey kita di Di Youtube gitu Ke temen-temen yang Tertarik untuk menonton Gue ceritain Gimana Kita ngumpulin uangnya Gimana kita Strategi berhematnya Segala macam Jadi gue Memang Ya cerita perjalanan Bukan di ujungnya Terus gue Ikutilah kelas kami Dengan 3 rahasia Yang akan kami ceritakan di kelas itu Harganya 99,99 gitu Enggak gitu Jadi emang Emang gue Itu juga salah satu komitmen gue Sama istri Untuk konten Kan emang kita jalanin bareng kan Dia jadi talent juga Di Youtube Dan jadi manager gue juga Komitmen kita adalah Kita gak mau Apa ya Take advantage Of our follower Jadi sebisa mungkin Semua hal yang kita Expose mereka Baik itu buku Yang gue jual ke mereka Atau Iklan-iklan Brand yang placement Itu sebisa mungkin Kita kasih value lah Gitu Ke follower Jadi jangan tiba-tiba Zeus gitu Masuk iklan gitu Atau Gak tau apa gitu ya Seus masuk iklan Ada angka ya 7 7 7 ruter Itu boleh gak Kena blog gak ini Enggak Aman bro Aman ya Berarti Youtube lu sangat sopan sekali Sangat sopan Sangat sopan Sangat sopan Sangat sopan sekali Iya Sangat sopan Tips-tips gitu Ya jadi Itu sih Value yang gue coba kasih Gitu ke follower Karena Gue juga produk dari Masa-masa Mungkin masa-masa ABG lah Dimana kita sangat mudah dipengaruhi kan Gue juga Sempet masuk ke dalam Lingkungan yang seperti itu gitu Yang sebenernya Lu tuh sedang dimanfaatin Sama si pembicara Atau si penjual buku Atau si motivator Tapi lu gak sadar Karena lu berpikir bersama-sama Kita bisa sukses gitu kan Gue dengerin dia punya materi Gue praktekin gue bisa sukses gitu Nah gue gak Tau bahwa ternyata ya Sebenernya kesuksesannya disebabkan oleh gue kan Terus membeli kelas dia Terus membeli buku-buku dia Terus menerus Buka rahasia Gak boleh ya Seperti itu pak Jadi Gue gak mau jadi kayak gitu Intinya gitu sih Ini ya Inilah Prinsip pribadi gitu lah Yang gue coba keep Buat konten-konten gue Dan how I conduct myself gitu Iya Berarti Itu titik balik lu ya Lu dari kontennya Tadinya karir Tentang HR Lu switch Lebih ke ini ya Ke keluarga Keuangan keluarga Frugal living Nah frugal living nih bro ya Tadi kan juga ada saya bilang Frugal living itu kan Persepsi orang kebanyakan adalah Hidup Hemat Hidup hemat Ngirit kan Atau kadang-kadang ya Pelit lah Ada yang bilang juga begitu Tapi sebenernya frugal living yang bener Itu gimana sih? Jadi frugal living itu Hanya satu bagian sebenernya Dari Tiga hal yang Lu semua harus belajar Untuk Ngatur keuangan Yang pertama frugal living tuh Ada kaitannya dengan Hidup Hemat Cemat Yang kedua Yang harus lu belajar juga adalah Gimana bisa increase income Nah increase income ini Gue gak pernah ngajarin Karena gue gak tau Cara orang increase income kan Bisa lewat karir Bisa lewat bisnis Bisa lewat macem-macem Caranya kan banyak Bayang faktor Jadi gue gak bilang Nonton lah youtube Kosem pasti sukses Karena saya tau caranya sukses Gak pernah Gue cuman cerita apa yang gue tau Yaitu Caranya hidup hemat Gimana Nah terus yang ketiga adalah Kita belajar investasi Belajar investasi ini kan harus sesuai sama Appetite lu dong Ada yang orang investasinya Yaudah saya saham aja Atau reksadana aja Ada yang misalkan Saya gak suka yang gitu-gituan Saya mau buka warteg aja Misalkan Saya mau bangun kos-kosan aja Lebih nyata Barangnya ada gitu Itu kan terserah dia Itu investasi juga Nah jadi frugal living itu Satu Satu pilar Dari tiga Satu kesatuan itu Nah kalau Kalau dibilang frugal living itu Hidup hemat Betul Tapi kita harus juga Bisa lihat Kontekstualisasikan Dengan kemampuan Tiap orang Ya kan Kalau jadinya Kayak yang terjadi di tiktok kemarin Kayak jadi orang adu hemat Ya kan ada satu Susah Bukan adu hemat Ada satu Menderita sebenarnya Ada satu ibu-ibu dibully Karena dia bikin konten Saya berhemat Blah-blah-blah Ada yang bilang Saya bisa lebih hemat dari itu Kamu mah belum frugal Kalau itu namanya gitu Nah sebenarnya Arahnya jangan ke situ Kalau menurut gue Jadi Arahnya adalah Seberapa lo bisa hemat dari Mungkin diri lo sendiri ya Tahun lalu gitu Atau bulan lalu Saya bisa lebih hemat lagi Bulan ini Di apanya gitu lah Jadi sebenarnya Lebih kebangun habit Bangun Keuangan yang lebih sehat Supaya apa Supaya Tujuan keuangan lo Bisa tercapai gitu Nah tujuan keuangan Ini kan juga macam-macam Ada orang yang pengen Tujuan keuangannya Simple dia Cuman kepengen Hari tua saya mau pulang kampung Saya mau beli tanah Saya mau cocok tanam gitu Ada orang yang tujuan keuangannya Saya mau punya penthouse Di Kuningan Saya mau punya gaji Berapa ratus juta per bulan Ya kan Susah gitu Kalau dibilang Ya dia gak frugal Sebenarnya dalam Dalam universe-nya dia Dia sudah frugal loh gitu Mungkin kamu lihat dia Apa Makannya masih Makannya masih di restoran gitu ya Tapi Sebenarnya Income dia jauh lebih Besar dari itu gitu Misalkan dia mau makan siang Di luar negeri Mau makan siang di Singapura Balik lagi ke sini Mungkin juga bisa Sebenarnya Bikin dia jatuh miskin lah Ibarat dia Makan kayak gitu Kita kayak beli Nasi warteg ya Iya misalkan Jadi frugalnya tuh Jangan dibandingin sama orang lain Tapi kayak bandingin sama diri lu sendiri Kemarin Sama Dikaitin sama tujuan keuangan lu Mau kemana Gitu Oh jadi bukan ini ya Masalah siapa yang paling Menderita Siapa yang paling susah ya Jangan radu susah lah Frugalnya radu susah Tapi kan lu tipikal orang Indonesia bro Kalau ngobrol suka begitu bro Aduh menderita Aduh menderita ya Lu tau gak gue kemarin abis operasi nih Pasang ring jantung Dia ngomong gitu kan Biasanya temennya bales tuh Ah lumayan enak Cuma gini-gini doang Gue Bisa gitu kan ngomongnya kan Iya sih bener-bener Aduh menderita Sering tuh Pasti lu sering mendengar lah Pembicara orang Kalau ngomongnya gitu kan Bener-bener Gue tuh sebel banget Dengeronan kalau ngomong gitu Kenapa gak mati ya sekalian Itu paling ya Ujungnya Iya sih Aduh paling susah gitu Heran gue kadang-kadang Bener-bener Jangan sih jangan Jangan temen-temen ya Jadi frugal Artinya ya Memang ini ya Sesuai dengan Kapasitas lu Yang Setuju Inilah yang normal lah Bisa dibilang ya Gak berlebihan Tapi juga gak sampai Kayak orang menderita banget kan Iya Sebenarnya kan ini Yang harus Kita perbaiki kan Misalkan Besar pasak daripada tiang Terus Misalkan lu sebenarnya Gajinya 5 juta sebulan Tapi Lu ngambil Sesuatu yang Sebenarnya lu belum mampu beli Gitu ya Lu ganti Ganti handphone baru Iphone gitu Terus bayarnya pake pay letter Pay letternya Ternyata ada bunganya Atau biaya admin Yang lu gak tau gitu Dan harga handphonenya bisa 50% lebih mahal Ternyata gitu Dibandingin kalau lu beli cash Kayak gitu-gitu sih Atau misalkan di level Seorang manager gitu ya Sebenernya tadinya Biasa aja sih Dia naik MRT ke kantor Atau naik ARL ke kantor Sekarang gara-gara dia manager Dia malu sama status Ke blinger sama status Akhirnya dia beli mobil Dia beli mobil Mewah gitu ya Padahal belum mampu Jadi Ini hal-hal yang Sebenarnya harus diperhatikan sih Dan itu Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa ngejudge kan Sebenarnya kan Kembali ke diri kita masing-masing kan Kalau kita merasa Kita sudah hemat Di posisi sekarang Gak bisa lebih hemat lagi Ya Ya udah gitu ya Gak usah dibanding-bandingan Sama orang lain Gitu Ngebanding-bandinginnya sih Yang gak sehat sih Gitu menurut gue Ya karena Konsumsi media sosial itu Yang menurut gue Bikin orang Jadi compare-compare terus Sama yang lain Bener Ada yang adu Siapa yang paling mewah Paling kaya Kalau sekarang Tadi lu bilang Ternnya adu yang paling susah Iya ya Kenapa jadi kesitu ya Dulu kan ini ya Adu flexing kan Oh mobilnya siapa yang ini Oh Ferrari Gak mau kalah Lamborghini Jamnya Rolex Gak mau kalah Richard Mile Sekarang adu paling susah nih Old money katanya old money Beda segmen Tapi gak sih Kalau kayak gitu Segmen yang susah Adu paling susah Segmen yang kaya Adu paling kaya Intinya lu mau di segmen manapun Ada yang diadu gitu ya Iya ada yang diadu kan Kasian bener Kita jadi manusia Iya ya Kalau menurut gue sosmed yang Sangat-sangat ini bro Ini ya Memberikan tempat untuk itu Jadi Betul Betul sih Ya itu Gue juga berusaha Being responsible Ke follower gue At least ya Di Youtube gitu Tiap kali gue bikin konten Gue bilang Ini jangan dijadiin standar Apa yang Kosem dan Ciklo lakukan Kalau kalian belum bisa Seperti kami Gak usah gitu ya Atau kalau kalian lebih hebat dari kami Ya bagus Angkat topi Angkat jempol buat kalian Tapi maksudnya Ingat bahwa Hidup kalian Hidup kalian Hidup kita ya Hidup kami ya hidup kami Jadi Selama ini masih menginspirasi Ya tonton terus Kalau udah gak menginspirasi Ya unsubscribe Unfollow Tutup aja videonya Gak apa-apa gitu Jadi gue selalu Bawanya ke arah situ gitu Karena Gue gak jualan kelas Gue gak merasa gue lebih pinter Dari yang nonton Gue cuman sharing hidup Dan Ya udah Selama itu masih Jadi Jadi value add Buat lo ya nonton terus Kalau gak ya jangan Iya Nah terus kan lo ngonten Di IG Bikin Youtube Iya Nulis buku Itu gimana Ceritanya bisa akhirnya Nulis buku juga Nulis buku ya Gue 2019 itu kan Kontennya banyak tulisan pak Karena gue di story itu Bukan ngomong Kayak sekarang kan Bikin real Nah gue tuh tulisan Gue sebenarnya Sebenarnya lebih suka nulis Daripada kayak gini Gue lebih suka Ngumpulin pikiran gue Bikin-bikin paragraf gitu ya Ngebayangin orang Habis baca ini Gimana ya gue susun kalimat terakhir Biar orang baca terus gitu Nah gue suka gitu-gitu Jadi Adalah Beberapa penerbit Waktu itu lihat Tulisan-tulisan gue di story Di 2019 itu Kan sempet beberapa kali viral juga Soal gaji Soal tadi sate kambing itu Mas bikin buku Kok bikin buku Gimana Tertarik gak Ya udah singkat cerita Ngobrol-ngobrol Beberapa temen waktu itu Ngarahkan ke GPU Gramedia Pustaka Utama Ya karena Karena berbagai pertimbangan lah Ya udah akhirnya kita mulai proses nulis Waktu itu Gue juga bingung bro Kenapa gue bisa nulis dalam waktu 3 bulan Jadi buku lagi probation Yang sebelumnya ini Oh ini buku pertama ya Buku pertama Ini buku kedua Anak kantoran Ini nulisnya 3 tahun Anak kantoran Buku lagi probation Nulisnya 3 bulan doang Cepet ya Gak tau gue kayak Demam atau apa gitu ya Berarti tahun berapa tuh Itu 2019 Mungkin mulai dari Agustus ke November Malah lu belum kerja di startup ya Belum Belum Jadi gue bener-bener waktu itu kayak Kayak apa ya Poses by something gitu Jadi Istirahat makan siang Gue makan cepet-cepet Abis itu kan kantor gue di atas mall Gue bawa iPad gue Pergi ke mall gue nulis gitu Satu hari satu halaman Satu hari satu halaman Jadi 3 bulan selesai Udah Bukunya Nah Apa ya Kenapa akhirnya mau nulis Karena gue pikir Itu Instagram kan Gue taruh di highlight ya Kadang kan kalau highlight Ada highlight baru Highlight baru kan Yang belakang-belakang Masih hilang Jadi ibaratnya orang Kalau mau Menemukan satu informasi Yang spesifik kan agak susah Nah kalau udah dijadikan Format buku kan lebih gampang Itu sih Oke Nulis buku 3 bulan Jadi ya Jadi Ya another 3 months Buat editing Sama Proses layouting Baru akhirnya dipublish Di 2020 Februari Oke Terus dari semua Sebenernya pilihan buku Kenapa lu bikinnya Buku pertama lu Lagi probation judulnya Waktu itu Gue terinspirasi Sama bukunya Iman Usman Iman Usman bikin buku Judulnya Masih belajar Oke Masih belajar Sampulnya pink Ada fotonya beliau Gue Nggak ada foto lu di Lagi probation Gue Apa Biarin lah foto orang lain Tidak sepercaya diri itu Dengan wajah sendiri Gue Kepingin juga Punya Buku yang kayaknya Ibaratnya ini Step one ya Orang Orang mau cari kerja Gitu Langkah pertamanya Jadi Ibaratnya Gue lagi Belajar juga Nulis buku Mereka juga lagi Belajar Cari kerja Yuk kita bertemu Di buku ini Gitu Ide nya seperti itu Jadi buat Judul lagi probationnya Itu buat gue juga Si Samuel Lagi probation Nulis buku Lagi belajar Berarti Lu nganggapnya Ini sama-sama Sama-sama belajar Terus lagi Terus lagi probation itu Memang apa yang Ini bro Apa yang lu Pengen Sampaikan Kalau di Kalau di lagi probation itu Gue nulis Buat teman-teman Yang baru Cari kerja Jadi Sama sekali Gak punya pengalaman kerja Bingung Cara nulis CV Gimana Terus Bingung Cara Interview Gimana Habis interview Follow up nya Gimana Sampai Bahas soal Kontrak kerja Apa yang harus Lu perhatikan Dalam kontrak Ada jenis kontrak Apa aja Terus Sebelum lu Sign kontrak Lu mau nego Caranya gimana Jadi gue bahas Disitu Sampai Ceritanya selesai Itu yaudah Lu dapat kerja Kayak gitu Nah kalau disini Itu Anak kantoran Itu kayak lanjutannya Jadi setelah lu dapat kerja Sampai Lu adaptasi Terus lu proses Ternyata lu Ekspektasi sama realita Gak sama nih Lu harus gimana Lu gak happy sama kantor lu sekarang Lu harus gimana Lu mau Resign atau Lu harus lanjut Itu gimana Cara ngukurnya Terus Pada akhirnya Lu mesti Lu mesti Treat karir lu Sebagai apa Karena gue juga Dulu Kan gak ada yang Gak ada yang bilangin gue Gitu bahwa karir itu Bukan satu-satunya jalan Gue dulu berpikir Gue harus jadi direktur nih Baru gue sukses Gitu Nah ternyata dalam perjalanan Gak jadi Gak jadi direktur Jadi sih direktur PT sendiri Tapi PT persorangan Direktur juga OB juga Admin juga Nah tapi di kantor Akhirnya gue Gak lanjut Nah gue pengen Ada bab terakhir Dimana Gue bahas itu Gitu di buku ini Jadi kayak lu Apapun keputusan lu sekarang Lu mau lanjut ngantor Atau enggak Lu mau jadi Pebisnis Atau Lu nyambi Gitu ya Itu semua bener Gitu Tinggal lu Tinggal lu beraninya Cocoknya jalanin yang mana Gitu Gitu sih kira-kira Menurut lu kenapa bro Sampai Orangnya lurus kuliah Mesti Kayak Mesti ini Mesti baca buku lu dulu Cara bikin CV Karena Gimana menurut lu Kenapa itu bisa terjadi bro Karena sayangnya ya At least Ini dari follower gue Gue pernah survey Ke mereka gitu Survey iseng-iseng Pake Instagram Cuman 30% Yang sekolahnya Ada Bimbingan karir Jadi dari Dari sekolah kan Biasanya ada tuh Kayak karir office Lu di Kasih guidance Ini cara bikin CV Dan segala macem Nah Mereka mungkin Bingung kali ya Karena Tidak banyak kampus Yang mengadakan Jasa seperti itu Layaran seperti itu Kama siswa yang dipikir Mungkin Yaudah lulus kuliah Formalitas Sisanya cari kerja Urusan kamu Yang penting kamu udah Selesai disini Sayangnya masih banyak yang seperti itu Jadi sampai Mungkin Informasi Edukasi-edukasi seperti ini Lebih banyak Dilakukan di kampus Kayaknya akan Akan Ya Keberadaan gue Ezah Azami Fina Mulyana Temen-temen lah Junarsi semua Akan Akan tetap Dicari sih Gitu Karena memang Belum banyak yang Memprovide Tapi kan padahal sebenarnya Kita kuliah itu kan Tujuannya adalah Biar bisa kerja kan Betul sih Dapat pekerjaan kan Dengan Kita belajar 4 tahun Ya yang ini ya Kalau gak pakai ngulang Yang 4 tahun Terus Lulus Kita dapat pekerjaan kan Tapi ternyata kita Gak dipersiapkan Untuk siap kerja sebenarnya Iya Disconnectnya tuh Banyak It's getting better ya It's getting better Salah satunya yang bagus Mungkin gue lihat Program kampus merdeka Dengan segala pro dan kontranya ya Temen-temen ya Kampus merdeka Apa Juga tidak lepas dari masalah Tapi menurut gue Ini bridging yang cukup bagus Dari pemerintah Untuk Hubungin kampus-kampus yang Tadinya kita gak pernah denger namanya Gitu Ya kita cuman tau mungkin Kampus top tier aja Kalau hiring tuh Top of mindnya Jaket kuning Jaket coklat Jaket biru Jaket apa lagi gitu Pokoknya udah Situ-situ aja gitu kan Iya Nah tapi dengan adanya kampus merdeka Oh ternyata Yang tidak Bergengsi Kampusnya Anak-anaknya juga bagus Gitu Kita jadi dibantu lah Ada bridging gitu Dari pemerintah ke Ke kita untuk Bisa hiring lebih Lebih Variasi hiringnya lebih banyak Tapi memang Apa ya Disconnect sih Maksudnya lu tuh kayak Kuliah sama Kerja itu kadang Kan kuliah kita belajar teori ya Kita belajar banyak ilmu Dari buku-buku textbook Gitu Kalau lu udah kerja kan Mungkin lu pinter Iya Tapi kayak Gua gitu Di tahun pertama kerja Disuruhnya filing Disuruhnya administrasi gitu Jadi kadang-kadang Ada Disconnect Dimana Kita mendidik Anak-anak nih Untuk Berpikir besar gitu Berpikir untuk Saya bisa ngubah dunia Bisa bikin ini Bikin itu Tapi pada kenyataan ya Ketika lu masuk kantor Lu jadi cumpret kan Lu ngerjain yang Gampang-gampang dulu Gitu Itu sih Emoji selalu begini Siapa Noted Noted Begitu Iya Dan Story tuh sih ya Tapi ya Gua juga udah pernah Berapa kali ngomong sih Banyak Lulusan Kuliah itu Kan emang gak siap kerja Dan Pada gak bisa kerja Even Logika simple aja Logika Basic logic aja Misalnya lu kasih tugas Kayak begini Gini-gini Bingung bro Kayak orang kebingung Harus ngapain Bener sih Karena yang dibahas kan Ide ya Ide-ide besar Kalau di kampus ya Kita belajar teori Tapi gimana lu Memakai logika Untuk kerja Gimana lu Practical di lapangan Kognitive thinkingnya Gak jalan Gak jalan kan Karena gak pernah dilatih kan Dan Mungkin ya Yang kita harus Cari ya Gua rasa Buat temen-temen Yang lagi mempersiapkan diri Buat kerja itu Tadi Andri bilang Cognitive thinking Maksudnya gini Jadi Lu harus bisa Berstrategi lah Di kantor gitu Gimana caranya Lu bisa helpful Ke orang-orang di kantor Jangan cuma Mau ngerjain yang Lu mau kerjain aja Tapi juga Coba lihat Di kantor tuh Ada kesulitan apa Ada Kebutuhan apa Yang perlu dibantu Nah lu coba Karena cara buat Kelihatan Kalau kita masih muda Masih belum ada skill Belum punya nama Ya dengan jadi helpful Salah satunya Itu menurut gue Walaupun resikonya Itu ya Disuruh-suruh Disuruh terus ya Extra mile Jadi I give you another mile And another mile And another mile Nggak habis-habis Jadi Itu pinter-pinter kita lah Iya 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 bro Capeknya gitu sih bro Karena Tadi ya Kalau di sekolah Di kuliah kan Kita cuma diajarin Mengapal doang Pokoknya Lu apalin Yang ada di textbook ini Atau yang ada Dijelasin sama si pak Atau si ibu ini Nanti di ujian Keluar ini nih Pokoknya lu tinggal Ikutin aja Dan akhirnya kan Ketika kita belajar dulu Yang kita kejar itu doang kan Ngapalin sebenarnya Iya ngapalin Ngapalin Makanya Yang gue lihat akhirnya Banyak Anak muda kita nih Orang-orang kita Ketika lagi patah hati tuh Susah buat melupakan bro Oh gitu ya Susah buat move on Kesana ya Sambungannya Iya Karena Diajarkan dari TK tuh Dari sekolah SD tuh Ngapalin doang Mengingat doang bro Tidak melupakan Tidak melupakan Makanya susah move on Oke Badum tes Joks bapak-bapak yang keluar juga Iya gue udah 40 tahun bro Maklum ya Gue ngejar lu lah Di belakang lu Ya cuman gini Balik lagi ke ini ya Tapi kan akhirnya gitu kan Kognitif thinkingnya tadi kan Talk about Nggak jalan Nggak jalan Lateral thinkingnya juga Nggak jalan Jadi tuh Kalo kita di Sekolah dulu kan Kita diajarnya berpikirnya Linear kan Dengan cara menghafal tadi kan Pokoknya lurus aja nih garisnya Tapi kan ketika Dirinya kerja Nggak kayak gitu Ini kan bisa begini-begini-begini Bisa naik turun Bisa balik lagi Akhirnya pada bingung Dan ya ujung-ujungnya adalah Mereka mengeluh Kerja kok gini banget ya Karena memang menurut gue Emang kita tuh nggak pernah dipersiapkan Untuk Masuk dunia kerja bro Iya Iya betul sih Betul Ada PR lah buat Buat semua ya Mungkin dari temen-temen HR Yang Mencari mahasiswa Juga harus Lebih sabar kali ya Kalo sama Fresh Grade Cari kasih mereka kesempatan Untuk nyoba Dari pemerintah Program kampus mereka Udah bagus Menurut gue harus lebih dibanyakin Kuotanya Kerjasamanya harus dengan Lebih banyak perusahaan Dari kampus juga Mungkin Perlu ya ada kayak Gue tuh dulu ngadain Company visit bro Jadi kita ngundang Mahasiswa Buat dateng Lihat kantor kita kayak apa Dia ada bayangan gitu loh Kira-kira Dunia kantor SCBD Gedung bertingkat tuh kayak gimana sih Nah itu sih mungkin PR bareng-bareng lah Iya Cuman ya Di sisi yang Pemberi kerja juga Kadang capek Iya Kok nih orang Nggak ngerti-ngerti ya Aduh Tapi kok IP-nya bagus Iya sih Iya sih Iya Pasti lu pernah ngalamin Kayak gitu juga kan Pas lagi Dulu jaman-jaman Ngantor kan Jadi kalau gue tuh IP nomor 2 Kalau gue Setelah IP dan kampus Kita bisa ngobrol Sama orangnya Kita bisa cek Dia punya Gue biasa ngobrol Tanya background Kegiatannya di luar kampus Selain kerja Selain sekolah Ada kegiatan apa Nggak Yang lain yang kamu lakukan Di kegiatan itu Kamu ngapain Punya leadership role Atau enggak Terus kamu ngelewatin Kesusahan apa Disitu Biasanya gue coba Gali dari situ Ada satu bos gue Dulu lebih ekstrim lagi Dia nggak mau hire Lulusan Jakarta Lulusan Universitas bagus Dia mau cari putra daerah Dia mau cari yang Pokoknya susah gitu ya Hidupnya gitu Kalau bisa makan Saban hari makan nasi sama garam Kalau benar-benar susah Jadi dicari yang Itu Dengan harapan Dengan harapan Bisa militan Jadi mungkin Ya tiap orang punya caranya lah Untuk cari yang cocok Dan itu Di buku lu Yang Lagi probation Sama anak kantoran sekarang Itu Bisa membantu ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Gue mungkin Kalau udah Gue tuh Mungkin berusaha kontribusi Dari sisi HR Gue kasih sudut pandang Sebagai seorang HR Yang udah Ya kerja belum lama-lama banget sih 10 tahun lebih gitu Tapi Gue punya pandangan lah Untuk Adik-adik mahasiswa Atau teman-teman yang baru mulai kerja Tentang cari kerja Bahwa Lu nggak usah takut sama HR HR tuh manusia juga Karena kebanyakan belum pernah kan Ngalamin interview Kerja gitu Yang mereka rasakan tuh Interview ya Gue interview skripsi Di kampus Kalau gue nggak Ini kayak interview sama Tuhan nih Kalau gue nggak lulus Mati nih gue Ulang lagi satu semester Nah kalau interview kerja Nggak seperti itu Mereka Mungkin kelihatan galak Tapi sebenarnya Mereka intinya kerja juga disitu Mungkin tongkrongannya doang Jadi Nggak usah takut sama HR Hal-hal seperti itu Yang gue coba share Terus Sebenarnya lu tuh Jadi karyawan Ada haknya loh Yang kalian lakukan lah Sebenarnya di e-commerce juga Gue ngeliat Sharing tentang Knowledge-knowledge Labor Regulation Undang-undang Tengah kerjaan Kan Karyawan sebenarnya harus tahu Cuman banyak Banyak kali Ya kadang-kadang Oknum-oknum perusahaan Berusaha menutupin Supaya Menguntungkan perusahaan Tapi Tidak menguntungkan karyawan Nah itu sih yang Gue coba share Dalam format buku Dan ini bukunya Harganya berapa bro Di jual Buku ini harganya 120 ribu Di Gramedia Kalau yang lagi Provision itu 98 ribu Kenapa harganya beda Karena kertas naik Katanya aku Jaraknya 3 tahun Jaraknya 3 tahun Inflasi Is real Tapi denger-denger sih Di beberapa Toko buku Kemarin 11-11 Di diskon Jadi baru keluar Tapi Gramedia Berbaik hati Mendiskon Ada 20% Teman-teman cari aja Subsidi Gramedia Subsidi Gramedia Oke Iya Gitu Keren Dari HR Kerja kantor Terus akhirnya Ngonten-ngonten Bikin buku-buku Jadi Gramed Tinggal bikin film Doakan ya Tinggal bikin film Jadi bener nih Mau bikin film Lu ada mimpi Mau bikin film Kenapa enggak sih Gue pikir Kalau memang ada Partner yang cocok Kalau memang Ada cerita yang bagus Yang kita bisa ceritain Ini jadi Ngomongin film Tapi gue suka sih Belakangan film-film Indonesia Yang keluar Kualitasnya jauh lebih bagus Gadis Kretek Budi Pekerti Film-film yang Gue gak nyangka Film Indonesia Bisa sebagus itu Dulu gue kan nonton Sedikit ada Rasa suka sama film Indonesia Itu jaman janji Johnny nonton enggak loh Joko Anwar Film yang pertama Film pertamanya ya Gue suka banget Bagi Johnny Terus Tapi kan Sempet kayak Oh horror Oh komedi Janre-janre yang Menurut gue Bisa di eksplor Lebih lanjut Tuh enggak Dicari Lebih lanjut Kan siapa tahu Kenapa enggak Ada gadis Kretek bro Sekarang apa sih trennya Gadis Bubba Gadis SCBD Gadis ini Gadis TikTok Gadis TikTok Dia Kalau di Gadis Kretek kan Dia ngeracik saus ya Buat Kretek Ini ngeracik konten Ngeracik realita Ngeracik video Capa tahu bisa Mana tahu ya Apa Produser film Teman-teman Studio film Silahkan Gue ada kenalan Kalau mau Coba Oke Boleh Langsung nih disini Siapa tahu Iya kan Kan enggak pernah tahu kan Betul Oke Produs Berarti planning Mimpian Bikin film Ada lagi gak Sebenarnya The next step Sebenarnya kan sekarang Ibaratnya Gue ada di tahap Dimana Financial independence itu kan Yang gue bilang Tabungannya udah cukup Udah hidup dari Pasif income Dan bisa sustain Selama gue gak naikin Gaya hidup nih Selama gue gak tiba-tiba Beli rumah lebih gede Atau Increase my lifestyle Jadi For now sih gue Kepingin coba Fokus di rumah dulu Ngurusin anak Ngurusin konten Keeping it simple Keeping it small aja sih Gitu Apa namanya Tadi juga Ya sebelum Sebelum kesini Tadi pagi gue Ngantar anak gue Dulu ke sekolah Jadi yaudah Hidup Sebagai bapak-bapak Di usia 30an Ntar lagi Anak gue ngeles balet Ngeles apa piano Gue anter-anterin Jadi jadi supirnya anak dulu Living small Living Yaudah gitu Kehidupan Kelas menengah Pada umumnya mungkin ya Gitu Iya Wow luar biasa Sosok yang menginspirasi Aduh Jauh-jauh dari situ lah Gue dari dulu Nggak kepengen sih Jadi Apa ya Motivator Coach atau apa Kemarin kan ada yang bilang Apa lu yang bilang ya Hari ini panggilan Kok besok panggilan coach Gitu Oh nggak bukan Gue nggak mau gitu Gue nggak mau jadi Kesitu sebenarnya brand gue Gue kepengen yaudah Gue bagi hidup aja Gue broadcast Apa yang bagus Dari gue dan Keluarga gue Kalau Ya tentunya Kadang-kadang Kita juga share Kesalahan kita juga Hal-hal yang kurang bagus Ya teman-teman Kalau bisa Ambil value Ya syukur Kalau nggak ya Yaudah gitu ya Ya udah Keeping it small aja Dan Apakah gue bisa salah Satu hari Tentunya bisa gitu ya Tapi gue berusaha Tiap kali Misalkan gue pernah salah ngomong nih Soal Soal Punya anak Gue kan nunda Gue nikah umur 25 Punya umur Umur 30 Berpunyai anak Ada Terus gue bilang disitu Punya anak kan Tinggal punya anak Ibaratnya gitu ya Tinggal Tinggal hubungan seks Selesai Kalau sperma bertemu sel telur Jadi anak gitu kan Nah ada yang tersinggung Ada yang tersinggung Oh menurut lo segampang itu ya Bagaimana dengan orang-orang yang Susah punya anaknya gitu Lo nggak ada empatnya Nah ada juga sih Dari momen-momen Kayak gue bikin salah Kayak gitu Salah ngomong gitu Jadi gue berusaha Yaudah pada saat itu Gue minta maaf Gue berusaha clarify Jadi gue Apa ya Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan ya Gue bisa Maintain Just maintain this lifestyle Maintain this reality Udah Keeping this Keeping this the way it is Gue nggak mau Lebih banyak follower Lebih banyak pembaca Terus gue jadi aneh gitu Kayak Tiba-tiba Jadi nyentrik Atau Jadi Ngartis gitu ya Gue Berusaha untuk Ya mudah-mudahan Nggak deh gitu Tetap jadi Biasa-biasa saja Samuel ini gitu Ya tapi terlepas dari itu bro Ya people loves you bro Yang orang-orang yang follow lo tuh Ya memang Suka sama konten Sosok lo Lo nggak bisa mengingkari itu Sebenarnya Ya 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 Gitu kan Itu yang kemarin Yang kemarin yang datang juga Ke launching book lo ya Mereka karena memang suka sama Apa yang lo kerjakan Dan lo juga Secara pribadi Thank you bro Itu bro Oke bro Thank you ya Ngobrol-ngobrol ya Terima kasih Mersroom Sejem lebih ya deh Obrolan bapak-bapak Oke Gue rasa sih Udah ini ya Cukup Banyak menjawab Pertanyaan-pertanyaan Tentang elu sih bro Personal banget sih hari ini ya Sampai nanya-nanya ke masa kuliah juga Iya Karena kalau gue nanya-nya tentang Yang lain-lain Gue rasa udah banyak dibahas sih Baik elu di konten elu Atau Mungkin pas lagi elu diundang Gue pengen tau Sebenernya Kenapa lo bisa jadi seperti ini Pasti ada ceritanya Mungkin enggak Iya Mudah-mudahan menjawab ya Oke bro Sekali lagi thank you Buat ngobrol-ngobrol ya bro Sukses buat ini ya Apapun yang lo kerjakan Konten Buku Film Kalau lo mau bikin film Apapun itulah ya Terima kasih Sukses juga buat e-commerce Thank you Udah jadi Beacon ya Buat banyak karyawan-karyawan tech Iya Walaupun bebannya berat Serikat pekerja Karyawan tech online Jangan serikat pekerja Itu terlalu Terlalu ngeri Oke lah gue close Untuk episode kali ini Terima kasih Kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye Bye-bye 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 Sampai Sampai Terima kasih.